Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat menjelang Hari Pemilihan Umum menggelar kegiatan simulasi di Hari Pemilihan Suara pada 14 Februari tahun 2024. Pelaksanaan simulasi yang berlangsung di gedung Sports Center Pangeran Ratu Alam Syah Pangkalan Bund yang sekaligus menjadi TPS 39 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan ini, antusias diikuti oleh masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Barat menjelang Hari Pemilihan Umum menggelar kegiatan simulasi di Hari Pemilihan Suara pada 14 Februari tahun 2024. Pelaksanaan simulasi yang berlangsung di gedung Sports Center Pangeran Ratu Alam Syah Pangkalan Bund Kabupaten Kota Waringin Barat. Pelaksanaan simulasi berlangsung di gedung Sports Center Pangeran Ratu Alam Syah Pangkalan Bund Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, Haidir, mengatakan bahwa simulasi ini selain bagian dari sosialisasi kepada masyarakat, juga untuk melatih para penyelenggara di tingkat KPPS agar dapat memberikan solusi dalam menangani berbagai persoalan yang dapat berpotensi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi hari ini kita ingin mensosialisasikan yang pertama kepada seluruh masyarakat Ketengen Barat bahwa sebentar lagi akan pemilu. Yang kedua adalah kita melatih para penyelenggara di tingkat KPPS khususnya, dan PPK dan TPS juga yang kita undang pada hari ini, supaya mereka paham tentang alur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan dengan waktu normal pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang untuk mencoblosan, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara atau rekap di tingkat TPS. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sugi Cakwan, I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!